Ya senang sekali hari ini hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan baik yang ada di ruangan Zoom ini di YouTube channel maupun di Facebook dari Gereja BMC New York dimanapun kita berada saya mengucapkan buat Bapak Ibu sekalian semangat pagi ya hari ini adalah bulan ber yang kedua saya 13 tahun yang lalu waktu sampai di New York ketika masuk bulan September Oktober November Desember seseorang memberitahu saya Pak ini kalau bulannya sudah berberber maka perlu pakai jaket ya saya satu kali lupa sudah nggak pakai jaket saya pergi ke rumahnya saudara kita ini John Setia Putra di Brooklyn begitu turun dari kereta saya coba jalan kaki karena saya suka jalan kaki saudara ya kan tapi ajubila dinginnya luar biasa setelah pulang dari rumah saudara kita John saudara dua minggu kau saudara kenapa karena kena berberber itu ya katanya sih bulannya berberber itu dingin tapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian bahwa berberber itu adalah bulan berkat bulan berbahagia bulan berhasil bulan bertumbuh bulan berbuah bulan berbahagia yang setuju beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita ya Haleluya Bapak Ibu sekalian pernah nggak lihat yang namanya kompas magnetik ya kompas magnetik itu Bapak Ibu sekalian kalau zaman saya ini pasti kita pernah tahu yang namanya kompas magnetik itu untuk menunjukkan arah utara selatan timur dan barat hari ini kita udah nggak pakai itu mungkin bisa diaplikasi atau bahkan nggak perlu pakai itu tapi Bapak Ibu itu sekalian kompas ini yang ditemukan kurang lebih abad ke-11 atau abad yang ke-12 sampai hari ini itu dipakai saudara ya kan meskipun itu udah kuno banget saya ini saudara ya sudah jadi manusia sudah 60 tahun saudara tetapi malunya luar biasa kalau orang tanya Pak ini rumahnya menghadap utara selatan timur atau barat kemudian atau berpergian ke satu tempat Pak ini baratnya mana timurnya mana aduh sampai hari ini nggak tahu saudara kalau sampai ada orang tanya sebentar-sebentar ya saya buka handphone saya kemudian saya lihat mana sih utara selatan timur dan barat ya nah Bapak Ibu sekalian penemuan kapal ini luar biasa gara-gara ada kompas itu sudah ya ada kompas magnet itu ada kompas ini sudah maka kapal Indok yang besar milik Amerika Serikat atau kapal tanker raksasa milik perusahaan-perusahaan tanker yang berhasil itu tanpa kompas mereka nggak akan pernah tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tepat ya dalam mengarungi lautan mereka pasti tersesat demikian juga airplane pesawat surat entah seberapa besar canggihnya pesawat itu maka pesawat itu membutuhkan yang namanya kompas sebab kalau nggak pakai kompas tujuannya itu ke Indonesia airport juanda di kota Surabaya untuk mengantarkan saya dan keluarga untuk reuni dengan keluarga di Indonesia kalau pesawatnya nggak pakai kompas itu jangan-jangan bisa kesasar ke Afrika Selatan ya jadi kompas meskipun penemuan kuno sampai hari ini sangat dibutuhkan nah Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa dalam kehidupan kita ini seperti sebuah kapal sedang mengarungi lautan yang amat sangat luas meskipun kita sudah jagoan mengarungi lautan pakai kapal dan lain sebagainya kita ahli renang kita tetap membutuhkan yang namanya kompas demikian juga dalam kehidupan kita membutuhkan kompas untuk menuntun hidup kita dari waktu ke waktu itu nggak peduli kita itu masih anak-anak maupun sudah remaja maupun sudah menikah atau seperti saya sudah disebut sebagai kakek dan nenek tetap membutuhkan yang namanya kompas sebab tanpa kompas ke dalam kehidupan ini saya akan tersesat dan kompas itu bagi orang Kristen ya sekali lagi kompas itu bagi orang Kristen namanya Alkitab bersama saya katakan Alkitab dua tiga Alkitab nah bulan Oktober ini tema kita adalah Relevance ya bersama saya ucapkan Relevance dua tiga Relevance ya inilah tema kita sepanjang bulan ini Bapak Ibu sekalian orang Jakarta bilang begini ikan-ikan kembung naik ocek gak nyambung cek ya kan banyak orang bilang begini aduh zaman begini ya kan yang namanya Alkitab sudah tidak relevan ya nah Bapak Ibu sekalian satu kali saya ini dibuat kaget-kaget jadi sering kaget ya kan kaget huuuh sampai kaget gini ya kan kenapa karena ada beberapa keluarga beberapa orang tua dia cerita begini anaknya bilang Pak D, Pak D Budi, Budi kita ini udah di New York ya inget kita di New York New York, New York the city never sleep ya kan sudah jangan bilang-bilang soal gereja gereja jangan bilang soal Alkitab Alkitab kita ini anak-anak milenial artinya apa saudara ya ternyata ada orang yang menyebut dirinya Kristen tapi mereka menganggap bahwa Alkitab itu sudah tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mari kita lihat Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 sebentar saya lihat wajah-wajah daripada Bapak Ibu sekalian semuanya ini orang-orang yang luar biasa ya kan orang-orang yang masih menganggap Alkitab adalah relevan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 berkata sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 saya kasih merah-merah pedang bermata 2 tajam banget saudara ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh sendi-sendi dan sum-sum-sum-sum ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita nah Bapak Ibu sekalian Alkitab dengan jelas tadi berkata bahwa firman itu dapat membedakan apakah pikiran kita ini sedang berpikir cara manusia, cara duniawi atau pikiran kita ini berpikir secara nafsu atau pikiran kita ini berpikir secara ilahi pikiran kita ini apakah pikiran sesuai dengan firman Tuhan penting sekali firman Tuhan itu untuk membedakan pikiran-pikiran ini Bapak Ibu sekalian mengapa? karena dari pikiran itu nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan perbuatan jadi perbuatan tindakan dalam kehidupan sehari-hari di marketplace maupun di keluarga dan rumah tangga di pergaulan kemudian di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita itu sangat bergantung dengan apa yang kita pikirkan dan firman Tuhan itulah nanti yang akan memberitahukan kepada kita apakah pikiran kita ini adalah pikiran sesuai dengan Tuhan atau tidak maka itu kalau masih ingat di dalam kitab Filipi pasal 4 saya nggak akan tampilkan ayatnya Bapak Ibu sudah hafal semua Rasul Kolus berkata bahwa biarlah apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran-pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan dengan kata lain Bapak Ibu sekalian kalau kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen sebagai orang percaya maka kita itu wajib membaca Alkitab bersama saya katakan wajib membaca Alkitab dua tiga wajib membaca Alkitab saya nggak lagi berkata wajib mendengarkan kotbah tapi kita ini wajib membaca Alkitab ya zaman sekarang kita mendapat banyak kemudahan kita sudah boleh tidak membaca Alkitab tapi kita disediakan bisa mendengarkan Alkitab atau audio Bible apalagi hari ini disediakan berbagai macam terjemahan kalau kita sudah nggak familiar dengan bahasa Indonesia kita bisa mendengarkan Alkitab bukan mendengarkan kotbah mendengarkan Alkitab dalam bahasa yang kita sukai mungkin bahasa Inggris bahasa Mandarin dan lain sebagainya nah mengapa orang Kristen itu wajib untuk membaca Alkitab karena tadi dikatakan bahwa Alkitab itulah yang akan menjadi kompas di dalam kehidupan kita ini untuk menentukan kemana kita harus pergi dan kemudian supaya agar kita sampai kepada tujuan seperti yang Tuhan kehendaki nah yang pertama mengapa orang Kristen itu wajib untuk membaca Alkitab yang pertama karena Alkitab itu berguna untuk mengajar dan memperbaiki kelakuan ya bersama saya ucapkan untuk mengajar dan memperbaiki kelakuan ya tadi saya sudah sampaikan bahwa usia saya sudah 60 tahun artinya 60 tahun saya jadi manusia tapi meskipun saya sudah berusia 60 dan saya bangga dengan usia saya sehingga di Whatsapp saya profile picture-nya foto saya dan istri saya usia 60 itu saya pajang karena soal usia itu kan cuman soal angka ya kan tapi ketika dites saudara kekuatan saya kekuatan istri saya ya kan apalagi istri saya ini kan dipanggilnya nenek-nenek kekuatannya udah seperti noni-noni bukan seperti nenek-nenek bayangkan tiap hari olahraga ya kan ibu yongki tiap hari makan sehat waduh kuatnya luar biasa saudara ya nah bapak ibu sekalian meskipun saya ini sudah berusia 60 tahun kami ini suami istri usia 60 tahun tapi kami perlu terus belajar kapan kami berhenti belajar nanti kami akan berhenti belajar bukan waktu kami punya cicit atau buyut tapi kami akan berhenti belajar ketika kami sudah pindah dari dunia yang fana ini ke tempat yang kekal yaitu sorga itu nah baru kami akan berhenti belajar Alkitab berkata begini dalam Masmur 119 ayat yang ke-9 Masmur 119 ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan dengan apakah seorang muda ya seorang muda seperti saya dan bu yongki ini mempertahankan kelakuannya bersih Alkitab berkata yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan nah Bapak Ibu sekalian kalau kita masih ingat ketika kita masa-masa jatuh cinta kepada Tuhan atau bahasa Alkitabnya kasih yang mula-mula ketika roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan maka kita itu kepingin begini hidupnya bagaimana ya supaya aku ini hidupnya bisa menyenangkan hati Tuhan ya bagaimana hidup aku ini ini bisa sesuai dengan keinginan Tuhan aku ini kepingin hidupku itu bersih berkenan di hadapan Tuhan nah ayat tadi berkata saudara dengan membaca firman Tuhan maka ayat itu akan mengajar mengoreksi kita agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan jadi kalau ada yang salah-salah itu nanti dikoreksi oleh firman Tuhan maka itu di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat bermanfaat apa? untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk mempergaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik nah seringkali Bapak Ibu sekalian kita ini bingung dalam kehidupan ini apalagi seperti saya sudah saya ini kan dari keluarga ateis penyembah berhala Papa saya itu lahir di Cina kemudian waktu masa remajanya sudah berpisah dengan orang tuanya kemudian datang ke Indonesia kemudian menikah di Indonesia dan seringkali seperti saya pernah saksikan karena Papa saya keluarga saya ini tidak mengenal Tuhan mereka juga nggak ngerti bagaimana menjadi ayah yang baik menjadi suami yang baik dan kemudian waktu saya menikah saya juga nggak dalam Tuhan saya juga ketawa dalam hati aduh ini sekarang saya menikah saya nggak tahu perasaan Bapak Ibu sekalian waktu menikah ya kan waktu menikah aduh ya apa ya nanti jadi suami ya kan gimana ya harus bekerja terus nanti punya anak wah itu betul-betul jadi pertanyaan dan saya nggak punya figur yang baik dari keluarga saya jadi saya bener-bener tidak mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini dan kemudian setelah istri saya hamil kemudian punya anak sudah itu juga tambah bingung wah nanti mendidik anak gimana ya kan cara besarkannya gimana itu cuma ketawa aja dalam hati maka itu beruntung sekali Bapak Ibu orang tua pasangan muda yang hari ini sudah ada di dalam Tuhan mengapa karena Alkitab itu merupakan kompas dalam kehidupan kita yang mana melalui Alkitab itu mengajarin kita dan kalau ada yang salah-salah itu kemudian firman Tuhan berbicara kepada kita sehingga melalui firman Tuhan kelakuan-kelakuan kita yang salah itu diperbaiki maka itu saya meng-encourage Bapak Ibu sekalian nanti setelah mendengarkan firman Tuhan ini mari setiap kita mulai membiasakan diri lagi untuk membaca Alkitab atau mendengarkan audio Bible mengapa perlu sekali karena berdasarkan survei hari ini ternyata orang Kristen yang masih tetap konsisten membaca Alkitab bukan konsisten mendengarkan YouTube mendengarkan korban tapi yang konsisten membaca Alkitab secara pribadi atau mendengarkan audio Bible secara pribadi itu ternyata saudara yang 30% ini sudah nggak pernah sama sekali baca Alkitab ya baca renungan mungkin masih ya kan renungan di WA dan lain sebagainya mungkin masih tetapi membaca Alkitab itu sudah mulai jarang atau bahkan tidak pernah itu 30% ya kalau mau tahu 30% itu coba di layar lihat ini hitung satu dua nah orang yang ketiga itu tidak baca Alkitab tapi di sini saya udah lihat tadi wajah-wajahnya semua orang-orang yang baca Alkitab kenapa karena kelihatan wajahnya bersinar-sinar ya penuh dengan kemuliaan Tuhan jadi yang pertama kita wajib membaca Alkitab karena kita percaya bahwa Alkitab itu masih relevan buat kita hari ini dulu hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya nggak peduli generasi ke depan namanya millennial selenial queenial apa tianial apa aja lah yang belakangnya pakai nial-nial-nial kita tetap perlu kompas kehidupan yaitu Alkitab yang kedua mengapa kita perlu membaca Alkitab wajib untuk membaca Alkitab yaitu agar kita menjadi orang yang berbahagia dan berhasil dalam kehidupan ini bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita harus mengerti bahwa Tuhan menjadikan kita ini di atas muka bumi ini dan oleh korban daripada Yesus Tuhan itu mengadopsi kita mengangkat kita menjadi anak-anak Allah bahkan Tuhan memberikan hak dan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Allah tujuannya agar di dunia ini kita ini hidup menjadi orang yang berbahagia dan berhasil waktunya tidak cukup nanti Bapak ibu bisa baca sendiri dari kitab Masmur pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan masih banyak ayat-ayat yang lain dimana Tuhan menghendaki kita agar kita ini menjadi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang berhasil kita ketemu mungkin dengan teman-teman kita dia berhasil mungkin secara pekerjaan keuangan dan lain sebagainya kita bisa lihat gini wow orang ini berhasil rumahnya sudah lebih daripada satu punya rumah punya apartemen kemudian pekerjaannya mapan kita bisa melihat mereka sebagai orang yang berhasil tapi pertanyaannya apakah mereka ini orang yang berbahagia atau mungkin kita juga berjumpa dengan teman-teman kita aduh dia yang gak punya apartemen gak punya rumah pekerjaannya biasa-biasa tapi dia kok berbahagia nah Tuhan mau kita bukan hanya berbahagia tapi menjadi orang-orang yang berhasil nah rahasia untuk menjadi orang yang berbahagia dan berhasil itu ditulis di dalam Masmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga sehingga ketika kita membacanya kita mempelajarinya ada sesuatu yang salah dalam hidup kita perlu dikoreksi oleh firman Tuhan ya kita perbaiki jangan mengeraskan hati ya seperti kita punya mobil udah mobilnya ini bunyi kete-kete-kete-kete-kete-kete-kete remnya udah udah gak mapan kadang-kadang mapan kadang-kadang gak mapan kita gak mau masukin benkel gak mau perbaiki itu namanya maaf pebal ya kan nah demikian juga firman Tuhan itu Bapak Ibu sekalian kita wajib baca dan kemudian kalau ada sesuatu yang salah aduh ya ya aku kok jadi suami suami yang model begini ya kan nah kita mau diperbaiki oh ya ya aku jadi orang tua kok orang tua gak bertanggung jawab orang tua kok ya seperti ini dikoreksi oleh Alkitab diperbaikilah kelakuan kita oh ya ya aku kok jadi istri istri seperti ini aku jadi anak Tuhan kok anak Tuhan seperti ini aku ada di marketplace kok aku seperti ini itulah Alkitab mau koreksi kita agar kemudian yang salah-salah diperbaiki sehingga kita dikenal sebagai orang yang berbahagia dan berhasil dan yang terakhir yang ketiga sudah mengapa kita wajib untuk membaca Alkitab dalam Matios pasal 24 ayat yang ke-35 dikatakan langit dan bumi akan berlalu Matios 24 ayat 35 langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu artinya Bapak Ibu sekalian yang namanya firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu firman Tuhan itu abadi kekal untuk selama-lamanya dari dulu sekarang dan hari-hari yang akan datang artinya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang relevan yang dapat dipergunakan di dalam situasi dan keadaan dimanapun kita berada dimanapun kita tinggal dimanapun kita berumah tangga dimanapun kita bekerja kita ada di komunitas mana dan apapun status kita pangkat kita firman Tuhan itu tidak berubah firman itu tetap relevan maka itu Bapak Ibu sekalian mari mulai sekarang kita mulai membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan yang terakhir mengapa orang Kristen jarang membaca Alkitab nah survei itu mengatakan gini mengapa orang Kristen jarang baca Alkitab yang pertama mereka beralasan saya tidak punya waktu kalau ditanya mengapa tidak punya waktu karena sudah bangun tidur terus cek WhatsApp kemudian mainan sosial media kemudian stalking ya kan lihat-lihat di Instagram di Facebook Ibu Debbie Basir lagi ngapain lagi makan apa jalan-jalan kemana itu John Setia Putra kok tidak pernah posting-posting jangan-jangan cuma ngintip-ngintip aja apalagi pendeta yang gundul itu ya kan apa bener dia tidak punya Instagram pokoknya kita sudah sudah berjam-jam pergunakan begitu kemudian waktunya habis sehingga kita nggak bisa baca atau mendengarkan firman Tuhan dan kemudian ada yang bilang begini aduh baca Alkitab jangan begini ya kan Alkitab itu bacaannya pendeta saya kan jemaat biasa jadi yang namanya jemaat ya nggak perlu baca firman Tuhan ya kan itu bukan tugas saya atau yang lebih serem lagi yang terakhir ini Alkitab itu sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang saya membutuhkan sesuatu yang relevan nah Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri tadi saya sudah tekankan bahwa Alkitab itu adalah relevan Alkitab itu adalah abadi Alkitab itu adalah kompas dalam kehidupan kita kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berbahagia dan berhasil Bapak Ibu sekalian mari mulai sekarang kita mulai membiasakan diri membaca Alkitab izinkan Alkitab itu seperti bedang bermata dua mengoreksi pikiran dan hati kita kalau ada yang salah-salah mari diluruskan kembali dan saya sangat percaya tahun 2021 Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi akan menjadi orang-orang yang berberber tadi berhasil dan berbahagia amin amin terima kasih